Intro Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Selasa 22 November pukul 9 pagi hadir di Baris Krimabes Polri Yuna menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, kasus dugaan penistaan agama Setiba di Baris Krim Ahok yang dibampingi kuasa hukumnya langsung menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 8,5 jam Ahok pun keluar Namun kali ini tak ada satupun kata disampaikan Ahok yang telah menjawab 27 pertanyaan penyidik Keterangan pers disampaikan Sirap Rayuna sebagai kuasa hukum Ahok Dari pukul 9 pagi sampai setengah 6 sore tadi Kami mengikuti proses penyidikan Yang dimintai keterangan adalah Pak Basuki Cahaya Purnama Tentu dalam proses penyidikan ini ada sekitar 27 pertanyaan Yang disampaikan penyidik kepada diri Pak Basuki Cahaya Purnama Dan itu tentu dijawab dengan baik Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi obyek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya Mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya Yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini Nah sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan Kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik Saya kira itulah penjelasan dari saya terima kasih Sedangkan menurut Kabit Penum Mabes Polri Kombes Martinus ditompol Di pemeriksaan kali ini Ahok ditanya seputar barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik Awalnya pertanyaan berjumlah 22 Namun berkembang menjadi 27 pertanyaan Berkas perkara Ahok ditargetkan selesai 2 minggu ke depan Dipersiapkan 22 pertanyaan Tetapi kemudian berkembang pertanyaan-pertanyaan itu Ini suatu hal sampai 27 ini satu hal yang biasa Di dalam satu proses pemeriksaan Dan tentu terkait dengan apakah perlu tambahan-penambahan lagi Saya kira nanti akan menjadi bagian dari evaluasi penyidik Ini bisa dikatakan pemeriksaan ini cukup lama Karena memang penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan Kemudian dilengkapi dengan alat bukti yang ada Alat buktinya apa Ada sekitar 15 tahun lebih yang disita oleh penyidik Kemudian penyidik mencocokkan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan Ini yang membutuhkan waktu sehingga hampir 8,5 jam Sementara itu menurut jurubicara tim sukses Ahok Jarot, Truhut, Sitompul Pemeriksaan Ahok sebagai tersangka sudah selesai Ahok akan kembali menemui warga di rumah Lembang Dan melakukan kampanye belusukan Demikian laporan Adi Darmawan, Nusantara TV, Jakarta Akan melakukan pemeriksaan yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!